Terjadinya gol yang pertama oleh Amat Jufrianto pada menit ke-19, keras sekali syutingnya, mendatar sebenarnya. Ya ini spesialisasi Amat Jufrianto ya, dia mengasah kemampuannya sejak musim lalu mulai terlihat bahwa dia memiliki syuting tendangan bebas yang sangat akurat. Ya dan kita lihat ini dia sebenarnya sudah berada jelas dalam posisi offside. Betul sekali, tapi yang menarik tadi adalah bagaimana pergerakan makan kanote ya. Masih muda Toel? Betul, 21 tahun dari Mali, tapi permainannya sangat dewasa, dia yang memberikan warna di lapangan tengah versi Bandung. Ya setidaknya ini dia pemain tengah yang dirindukan oleh versi sudah hadir kembali. Ini juga kelas bagaimana dia di sisi kanan pertahanan kita lihat ya, dia memberikan bola umpan kepada Jibril dengan sangat deras ya. Passing yang sangat deras hanya untuk didorong oleh Jibril. Ya dari sisi sebelah kiri menggunakan kaki kiri, luar biasa. Efek tadi diberikan oleh Jibril, eh konate makan ya, dengan sangat powerful. Ya terlepas dari, ya sambil kita lihat ini dia, proses terhadapnya gol dari Kenji, ada Ciara pada menit ke-55. Ini lepas konsentrasi lini belakang dari versi. Karasko berhasil lepas dari jebakan offside. Pemain belakang versi Bandung memberikan sebuah umpan yang sangat baik, saudaraan, unselfish kepada Kenji. Dan ini gol kelas dunia diperlihatkan oleh Firman Utina. Betul sekali kita lihat ya, set piece bola mati yang sangat baik, ketiang-jauh tajam sekali, sulit dijangkau oleh Deni Saprianto. Ya, cukup sulit. Dan yang menarik adalah Arkan Yuri malah menarik Luis Duran Edmundo yang sebenarnya di bawah pertama tampil baik, mampu menutup ruang dari umpan-umpan silang yang diberikan oleh para pemain saya Persit. Iya, riset Mundo dengan baik dan kemudian makin pertahanan Persita makin keropos di bawah kedua ya. Ini bola voli. Kita lihat sundulan heading clearance dari Valentino disambut langsung oleh voli keras dari Makan Kanote. Selamat datang di Cijalak Harupat. Mungkin itu yang disampaikan oleh Makan Kanote, harinya Makan Kanote. Baik, asis pergerakan dan juga golnya hari ini akan menjadi idola baru di Cijalak Harupat. Dan ini juga proses terdiri-diri gol dari Atep yang masuk pada menit ke-75. Full score ini crossing ya, umpan dari Tantan kepada Atep. Dan ini juga rebound yang cukup baik dilakukan oleh Atep. Gol keduanya di bawah kedua ini. Dan ya, penutup pada menit ke-90 juga diapresiasikan untuk para Bogoto yang hadir di Cijalak Harupat 71. Dan kita lihat, ya statistik 70% untuk Persit Bandung dan 30% untuk Persita Tangkrang.